Sebanyak 13 penumpang yang menggunakan longboat dari Timika ke Kaimana dan sempat hilang kontak dalam perjalanan menuju Kaimana pada minggu 5 April 2020 lalu, akhirnya ditemukan selamat. 13 penumpang itu nekat berlayar menggunakan longboat dari Timika karena adanya penghentian sementara transportasi laut di Papua dan Papua Barat. Kapolos Kaimana AKBP Iwan Pemanurung membenarkan kejadian tersebut. Ia juga mengatakan karena ke-13 orang ini berasal dari daerah yang sudah terpapar corona, maka setibanya di Kaimana nanti mereka akan diperiksa sesuai dengan prosedur pengamanan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan pelantauan kami di Pelabuhan Laut Kaimana, sejumlah persiapan telah disiagakan untuk menjemput kedatangan ke-13 penumpang tersebut. Petugas kesehatan dari Satgas COVID-19 Kaimana telah bersiaga di Pelabuhan Laut Kaimana. Direncanakan, ke-13 orang tersebut akan tiba pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dari Kaimana, Arfad Jempot melaporkan untuk Balai News Partner Kumparan Papua Barat. Terima kasih telah menonton!